Kisah para Rasul Di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah Dan ia memberi bahannya sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah Kaisarea adalah pusat pemerintahan Romali Ini adalah satu langkah strategis untuk membuka pintu Injil bagi bangsa bukan Yahudi Jadi perjalanan Petrus melewati Lida sampai ke Yope Akhirnya juga adalah satu kesempatan untuk membuka jalan bagi bangsa bukan Yahudi untuk diselamatkan Di dalam hal ini kita melihat di Kaisarea Di sana ada Cornelius seorang perwira dari pasukan Italia Dan disini kita akan melihat dia adalah sebagai benih bagi bangsa bukan Yahudi Untuk diselamatkan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah Cornelius adalah seorang perwira pasukan Romali Seorang yang saleh dan takut akan Allah Hal ini memberi kesempatan kepada Allah Untuk menyelamatkan dia sebagai awal dari benih Injil bagi bangsa bukan Yahudi Lalu Cornelius mengalami suatu penglihatan Akan seorang malekat Allah yang mengatakan kepadanya Bahwa doa dan sedekanya telah naik ke hadirat Allah Namun kita melihat bahwa keselamatan Cornelius Bukan karena pemberitaan Injil melalui malekat Allah Melainkan melalui pemberitaan Injil oleh Petrus Jadi malekat Allah hanya mengatakan bahwa sedekah dan doa Cornelius diterima Allah Tapi khusus untuk keselamatan bagi Cornelius Ini harus diberitakan oleh Petrus Lalu sementara itu kita melihat bagaimana penglihatan Petrus Di dalam kisah parah pasal 10 dan 9 Keesokan harinya kira-kira tengah hari Ketiga orang itu berada dalam perjalanan Dan sudah dekat kota Yope Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa Jadi malekat menyuruh Cornelius untuk mengutus beberapa orang Untuk menemui Petrus Supaya mengundang Petrus ke rumah Cornelius dan memberitakan Injil Maka kita lihat yang diutus oleh Cornelius perjalanan menuju ke tempat Petrus Dan sementara Petrus di dalam jam tengah hari itu Dia naik ke atas rumah untuk berdoa Ketika Cornelius mendapatkan penglihatan di dalam doa Petrus juga mendapatkan penglihatan dalam doa Di sini kita melihat doa manusia diperlukan sebagai sarana bekerjasama dengan pergerakan Allah Hari ini Allah mau bekerja Allah memerlukan doa manusia Doa manusia adalah memberikan kesempatan bagi Allah Memberikan ruang bagi Allah Untuk mengharapkan dirinya Untuk melaksanakan ekonomi perjanjian barunya di atas manusia Di saat berdoa Petrus merasa lapar dan ingin makan Di sini kita melihat lapar menunjukkan keinginan hal-hal yang baik Yang mencari perkenan Allah Sementara makanan akan disediakan Petrus mengalami penglihatan Yaitu langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar Yang bergantung pada keempat sudutnya Ini menunjukkan bahwa penyebaran Injil yang dilakukan oleh Petrus Itu adalah di bawah kendali sorga yang mencapai ke seluruh penjuru bumi Jadi keempat sudut ini mengacu pada hari ini Injil bisa diberitakan ke seluruh penjuru bumi Puji Tuhan Di dalam kain lebar itu terdapat berbagai jenis binatang haram Yang menunjukkan ini adalah melambangkan berbagai macam manusia yang berdosa di bumi ini Lalu ada suara yang mengatakan kepada Petrus Sembelilah dan makan Jadi suara yang mengatakan kepada Petrus untuk menyembelih dan makan binatang itu Ini artinya Petrus disuruh untuk memberitakan dan menyelamatkan orang-orang berdosa di bumi ini Dalam hal ini secara khususnya orang-orang bukan Yahudi Tetapi Petrus menolak Ya Petrus menolak untuk memakannya Karena apa suruh suari? Karena menurut peraturan perjanjian lama Tidak boleh memakan binatang yang haram Ini dalam imamat pasal 11 ayat 47 Ini menunjukkan konsep perjanjian lama Yang ada di dalam benak Petrus Ini menghalangi pergerakan ekonomi perjanjian baru Suruh suari Sampai Allah berbicara tiga kali Untuk hal yang sama Sembelilah dan makan Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia Disini Allah berbicara sampai tiga kali Untuk menunjukkan bagaimana ketetapan Allah Di dalam perjanjian baru Yang berlawanan dengan perjanjian lama Di dalam perjanjian lama suruh suari Terdapat gambar-gambar Lambang-lambang dan nubuat-nubuat Di dalam perjanjian baru Semuanya itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus Inilah yang dikatakan Ada satu keperluan akan visi peralian zaman Kita melihat Tuhan Yesus Pada waktu di bumi Sudah terjadi pertentangan Antara kaum Yahudi Yang mempertahankan hukum Taurat Tradisi perjanjian lama Dengan Tuhan Yesus Yang mengalihkan zaman perjanjian lama Kepada zaman perjanjian baru Dan sampai pada rasulnya Yaitu dalam hal ini Petrus Ternyata pertentangan ini masih ada Bahkan di dalam konsep Petrus Dari jawaban Petrus di dalam penglihatan itu Dimana dia menolak Untuk menyembeli dan memakannya Dari jawaban Petrus itu Bahkan suruh suari Seperti Petrus Rasul yang telah mengikuti Tuhan Sejangka waktu Masih belum memiliki visi peralian zaman Sampai Allah harus berbicara tiga kali Untuk menegaskannya Suruh suari dalam hal ini Petrus Yang di dalam hal Petrus Menjadi peringatan bagi kita Kita juga mungkin sulit Untuk beralih Dari konsep tradisi agama Kepada ekonomi perjanjian baru Allah Sungguh Kita memerlukan belas kasih Allah Hari ini Kita memerlukan Ada satu keperluan Yaitu visi peralian zaman Karena itu Roh itu berbicara kepada Petrus Dan Menyuruh Petrus Untuk pergi ke Kaisaria Di dalam kisah peralian pasal 10 Ayat 19 sampai 20 Ketika Petrus sedang berpikir Tentang penglihatan itu Berkatalah roh kepadanya Ada tiga orang sedang mencari engkau Bangunlah Turunlah ke bawah Dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka Jangan bimbang Sebab aku yang menyuruh mereka Roh itu berbicara kepada Petrus Untuk menegaskan Akan visi yang ia lihat Supaya dilaksanakan tanpa ragu Harus Melepaskan semua konsep agama Yahudi Jadi roh itu menegaskan Supaya Petrus tidak berhenti Di dalam konsep Keyahudianya Dia perlu beralih Perlu keluar Untuk masuk ke dalam Perjanjian baru Maka Petrus menati Dan Petrus membawa serta Saudara-saudara Untuk berangkat ke Cornelius Memberitakan Injil kepada Cornelius Ini adalah prinsip tubuh Dan sementara itu Cornelius telah mempersiapkan Kedatangan Petrus Dengan membuka rumah Mengundang saudara dan sahabatnya Berkumpul Untuk mendengarkan Pemberitaan Injil dari Petrus Ini adalah teladan yang baik Surah-surah Kita juga perlu Membuka rumah kita Mengundang Saudara-saudara Sahabat-sahabat kita Merebut satu kesempatan Untuk memberitakan Injil Menabur benih firman Kedalam diri mereka Dan akhirnya Petrus memahami Bahwa visi yang dia tampak Bahwa Allah Telah membuka pintu masuk Bagi kaum Bangsa bukan Yahudi Untuk diselamatkan Surah-surah dari semua peristiwa ini Kita bisa melihat Hari ini kita perlu Melihat visi Peralian zaman Perlu memberitakan firman Ke seluruh bumi Bekerjasama di dalam tubuh Untuk merampungkan Ekonomi perjanjian Baru Allah Sama seperti Petrus Dia perlu Peralian konsep Kita juga demikian Semoga Tuhan Merahmati kita Kita bersama-sama hari ini Di dalam hidup gereja Di dalam peralian zaman ini Kita juga akan mengakhiri Zaman anugerah ini Untuk mendatangkan Zaman kerajaan Dan sementara itu Hari ini Kita perlu menempuhi hidup gereja Bersama-sama Untuk memperluaskan Injil kerajaan Tuhan Untuk membangun Tubuh Kristus Semoga Tuhan Merahmati kita Amin